Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam O swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera untuk kita semua Para Dewan Juri yang saya hormati Para Kehidup Kalomba dan hadirin sekalian yang saya kasihi Pertama-tama, mari kita ucap syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa Karena sampai pada hari ini, kita telah diberikan kesihatan jiwa dan neraka Perkenalkan nama saya, Devanya Ramaphati Dewi Putri Biasa dipanggil banyak asal sekolah MDK BDN Jawa Perwakilan dari Kecamatan Lambaleda Saya akan membawakan pidato yang bertema Merdeka Belajar Dengan topik mencari ilmu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Pada tahun 2022, kita bangsa Indonesia kembali diajak Untuk bersama-sama menata tentang sejauh mana kabar pendidikan Bumi Pertibi saat ini Tanggal 2 Mei adalah tanggal yang spesial istimewa sekaligus bersejarah Selain menjadi peringatan Hardik Nas, 2 Mei pula merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang lahir pada 2 Mei tahun 1889 Peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan bentuk penghormatan aktivis, kritikus, inovator sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional Maka kita pula perlu berbicara tentang situasi, keadaan, serta arah pendidikan Indonesia saat ini Sebagaimana yang kita rasakan bersama Era pendidikan sudah bergerak menuju arah kemerdekaan belajar Dimana para pembelajar disak untuk lebih akrab dengan teknologi seraya membutuhkan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman Jika lebih dulu pendidikan dan pembelajaran berfokus pada ketercapaian kompetensi, penguasaan materi, serta ketuntasan kurikulum Maka di era merdeka belajar saat ini Arah pembelajaran bergeser kepada pemenuhan kebutuhan siswa demi kemudahan penggapaian cita-cita Terang saja, bukalah hal yang mudah bagi para generasi muda Untuk langsung terjun ke lapangan Apalagi jika bekanya hanya teori, buku paket, serta catatan kecil yang terpampang di papan tulis Sebagai seorang generasi muda, kita semua memiliki peran yang besar untuk mewujudkan kemerdekaan belajar Tidak hanya sekedar pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang perlu kita wujudkan Melainkan juga penguasaan kompetensi dan literasi digital Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia Sudah bukan rahasia lagi bahwa kualitas pendidikan Indonesia saat ini sedang dipertanyakan Meniliki deskorps program for international student atau visa